Intro Sebelum memulai proyek membuat video dengan efek partikular, pastikan dulu kalian sudah menginstall plugin Trap Code Partikular dari Red Giant. Dari situs Red Giant, kalian bisa mendaftar dan menggunakan versi trial untuk belajar. Pertama, buat dulu komposisi baru dan beri nama proyeknya. Di sini, saya menggunakan resolusi 720p dengan 30 framerates per second. Import file gambar, dan pastikan backgroundnya transparan. Buat background dengan solid layer, lalu pilih warna yang diinginkan. Drag logo ke dalam timeline, lalu sesuaikan ukurannya. Setelah itu, klik kanan pada bawah. Pilih file logo di timeline, lalu pilih pre-compose, beri nama logo agar mudah diingat. Kemudian, lakukan pre-compose sekali lagi, lalu pilih OK. Klik dua kali pada komposisi logo kom 1. Selek komposisi logo. Gunakan rectangle tool untuk membuat masking. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada mode mask, aktifkan stopwatch mask pad pada detik ketujuh. Lalu, pada detik ke satu, tarik rectangle ke arah kanan. Ubah mask feeder untuk menambah efek buram pada bagian tepinya. Kemudian, tambahkan efek face blur. Atur tingkat keburaman melalui blurness. Kembali pada komposisi awal. Kemudian, pada bagian project, drag komposisi logo ke timeline. Saya akan meng-copy scale dari logo kom 1. Lalu, paste scale pada komposisi logo. Letakkan di atas background, kemudian klik kanan untuk memasukkan efek linear wipe. Aktifkan stopwatch dari transition ke position di awal. Ubah value-nya menjadi 100. Lalu, tentukan akhir transisinya. Ubah value-nya menjadi 0. Kalau terasa kurang pas, atur kembali posisi keyframe-nya. Tambahkan fitur untuk mengatur keburaman sisinya. Langkah selanjutnya, membuat efek partikularnya. Buat komposisi solid baru, beri nama partikular. Letakkan posisinya di paling atas. Aktifkan mode 3G pada komposisi logo kom 1 terlebih dulu. Kemudian, cari efek partikular di bagian efek and preset. Pada efek kontrol, ubah meter type ke layer. Lalu pada pilihan layer emitter, pilih layer logo kom 1. Atur terlebih dulu banyaknya partikel. Untuk setting yang selanjutnya, ubah sesuai yang diinginkan. Terima kasih telah menonton! Pilih bagian media, fisik kemudian atur gravitasinya selamat menikmati selamat menikmati untuk menambah keburamannya aktifkan bagian motion blur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika ingin napak bercahaya ubah partikel type menjadi glow spare nah seperti itulah caranya membuat efek partikuler pada layar gambar ataupun teks dalam video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih